Halo semuanya, ada kabar mengembirakan pada hari ini hari Selasa ya Bahwasannya untuk bahan sos BPNT untuk tahap keempat sudah mulai disalurkan Nah untuk penyeluruhannya seperti apa? Apakah disalurkan secara tunai? Ataukah menggunakan kartu KKS? Pada video kita kali ini saya akan coba memperjelas dan juga menjawab semuanya ya Jadi nanti saya akan coba sedikit menjelaskan terkait surat yang masuk kepada kami Tertanggal 13 April kemarin Dimana surat ini menginformasikan perihal instruksi penyeluruhan dana program sembako atau BPNT Tahap keempat untuk batch 224 tahun 2022 Nah seperti apa informasi lengkapnya? Kita akan simak informasinya pada video kita kali ini Seperti biasa nanti informasinya mohon Anda simak ya Jangan dipercepat videonya agar nanti tidak salah paham dan tidak berakibat kebingungan yang berkelanjutan Baik silahkan disimak informasi lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Senang sekali saya Haris bisa berjumpa dengan Anda semua masih di channel Youtube Hariska Vlog playlist Info Bansos Sebelum saya memulai informasi ya pada hari Selasa ini Sebelumnya mari mendukung juga channel ini ya untuk terus berkembang Dengan apa? Dengan di klik subscribe bagi Anda yang belum subscribe Dan juga silahkan untuk dibantu ya di share video ini di media sosial Anda semua Baik pada kesempatan kali ini ada informasi ya Ini informasinya resmi Jadi bukan informasi yang saya buat-buat Atau bukan tunnel ya di Youtube Jadi informasi ini resmi datang dari Direkturat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebenarnya surat ini terbit tanggal 13 April kemarin Namun mohon maaf saya baru bisa menyampaikan hari ini Karena suratnya juga baru saya terima ya hari ini Jadi surat ini perihal tentang instruksi penyeluruhan dana program sembako ya Atau BPNT untuk tahap keempat BAS 224 tahun 2022 Jadi kalau di PKH kan kalau di PKH pencarian PKH dalam satu tahun dibagi menjadi 4 tahap ya Berikutnya untuk BPNT itu dibagi dalam per bulan Jadi bulan 1 itu tahap 1 ya Bulan 2 itu tahap 2 Bulan 3 tahap 3 Dan bulan 4 ini adalah tahap keempat Sedangkan untuk Bansos PKH dan Bansos BPNT itu merupakan dua Bansos yang berbeda ya Jadi Bansosnya tidak sama Karena juga beda Dirjen ya Jadi PKH itu Bansos tersendiri BPNT itu juga Bansos tersendiri Jadi bagi Anda mungkin penerima Bansos PKH ya Atau BPNT yang baru saja menjadi kepesertaan PKH atau kepesertaan BPNT Mudah-mudahan bisa memahami terkait perbedaan antara PKH dan BPNT Karena juga kita tahu di masyarakat ya juga banyak yang menerima PKH Tapi juga menerima BPNT dalam satu kartu KKS Nah kembali lagi ke dalam informasi pada surat ini Jadi pada intinya ini dikabarkan sudah ada proses penyaluran dana program Sembako Untuk pencairan bulan April ya Dimana surat ini ditujukan kepada Bank Himbara atau Bank Penyalur Bansos Dimana disitu ada Bank BRI, juga ada BNI ya Juga ada Bank BTN dan juga Bank Mandiri Dimana pada batch ke-224 ini ada 444.891 KPM Jadi ada 444.891 KPM se-Indonesia Yang Bansos BPNT-nya itu sudah mulai disalurkan Dengan penyalur Bank Himbara Yang artinya pada bulan April ini ya Pada bulan April ini untuk Bansos BPNT-nya itu dicairkan ke dalam kartu KKS Jadi perlu dicek juga ya kartu Anda Karena pada BPNT Baik Anda penerima PKH yang juga menerima BPNT Ataupun penerima BPNT murni Silakan kartu KKS-nya Atau kartu keluarga sejahtera yang warnanya merah putih itu silakan dicek ya Karena berdasarkan instruksi ini Ada dana yang masuk ya Atau ada saldo yang sudah ditransfer kepada kartu KKS Anda Saldonya sejumlah Rp200.000 Yang nantinya bisa dicairkan dalam bentuk sembako Pada e-warung di daerah Anda masing-masing Karena juga pada poin kedua pada surat ini menyampaikan bahwasannya Agar nanti KPM agar segera membelanjakan ya Membelanjakan Bansosnya ke e-warung terdekat di daerah masing-masing Seperti itu Jadi berdasarkan surat ini sudah jelas ya Untuk BPNT atau untuk program sembako Bulan April itu dicairkan dalam kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera Berikutnya untuk BPNT bulan Mei Kemarin juga sempat saya informasikan juga di beberapa video saya sebelumnya Bahwasannya untuk BPNT bulan Mei itu digabung pencairannya dengan BLT minyak goreng Jadi BPNT bulan Mei sejumlah Rp200.000 Digabung dengan pencairan BLT minyak goreng sejumlah Rp300.000 Sehingga total kemarin mungkin ada dari Anda yang menyimak video saya Sudah menerima Bansos BLT ya Di kantor desa atau kurahan atau di tempat lain yang ditentukan oleh pihak penyalur Sejumlah total Rp500.000 Rp500.000 itu adalah untuk perincian BPNT bulan Mei dan BLT minyak goreng Jadi Rp300.000 ditambah dengan Rp200.000 total Rp500.000 Sedangkan untuk BPNT bulan April itu dicairkan dalam kartu KKS Kemarin juga sempat ada KPM yang menginformasikan kepada kami Jadi sudah menginformasikan bahwasannya BPNTnya itu sudah dicairkan ya Pada agen terdekat di daerah masing-masing Jadi ternyata Bansos BPNTnya itu sebagian sudah masuk ya Sudah masuk dan sudah ditransaksikan Jadi bagi Anda yang mungkin saja belum mengecek kartu KKSnya Silahkan dicek apakah ada saldo BPNT yang masuk Nah pada surat ini juga diinformasikan bahwasannya ini untuk batch 224 ya Kemungkinan sebelum surat ini sudah ada batch penyaluran Atau mungkin termin penyaluran gitu ya Kalau di bahasanya PKH Jadi mungkin ada termin penyaluran sebelumnya Atau mungkin ada yang saldonya belum masuk Kemungkinan ya Kemungkinan akan ada batch susulan Karena ini masih ke batch 224 Atau mungkin nanti akan ada batch Atau mungkin nanti akan ada batch berikutnya Ya disini saya masih belum paham ya Jadi pada kesimpulannya pada video saya kali ini Menginformasikan bahwasannya BPNT pada bulan April dan BPNT bulan Mei sudah mulai dicairkan Dimana untuk bulan April dicairkan non tunai di dalam kartu KKS Dan pada BPNT bulan Mei dicairkan secara tunai digabungkan dengan BLT minyak goreng ya Berikutnya untuk BPNT bulan Juni Itu kami sampai saat ini masih belum menerima informasi lengkapnya Atau belum menerima surat resminya terkait pencairan BPNT bulan Juni Maka dari itu memang untuk bulan Juni BPNTnya belum disalurukan gitu ya Karena memang ini untuk percepatan menjelang hari raya gitu ya Sehingga untuk kuota April dan kuota Mei disairkan pada bulan April ini Baik ya Sobat Tijen mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan Jadi sebelum saya menutup video ini Ada tambahan juga informasi terkait penyaluran Bansos PKH Dimana hingga saat ini ya Yang sudah tersalurkan untuk PKH yakni tahap kedua Termin I dan Termin II Dan kami sampai saat ini juga masih belum menerima informasi terkait pencairan PKH Termin Lanjutan ya Karena juga untuk PKH sampai saat ini pencairannya itu masih belum selesai 100% ya Jadi masih ada KPM yang juga belum menerima Bansos PKHnya Bagi Anda yang PKHnya belum cair ya mohon bersabar dulu Kita tunggu nanti sampai pencairan PKH tahap kedua benar-benar selesai ya Sehingga nanti bisa dianalisa siapa yang cair ya siapa yang tidak cair Untuk PKH ya pencairannya belum selesai Kita tunggu dulu informasi terbaru dari Kementerian Apakah nanti akan ada Termin Ketiga dan Termin Ketiganya itu kira-kira kapan Karena hingga video ini saya upload Kami masih belum menerima informasi terkait pencairan PKH untuk Termin Ketiga Baik ya sobat ini jen mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan ya Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!